Intro Terkait kelanjutan kasus kepemilikan sabu sebanyak 0,6 gram, kepolisian Paul Demetrojaya resmi menahan selebriti Jennifer Dunn. Dalam paparannya, Kabit Humas Paul Demetrojaya Kombes Paul Argo Yuwono mengatakan bahwa pada Jumat 5 Januari 2018 lalu, penyidik telah menandatangani surat penahanan artis tersebut. Argo juga menjelaskan, sesuai dengan prosedur dan peraturan, Jennifer juga telah menjalani pemeriksaan terkait dengan kesehatannya. Hal ini untuk memastikan kondisi kesehatannya sebelum dipindahkan ke ruang tahanan. Kabit Humas Paul Demetrojaya ini menyampaikan perkembangan daripada kasus jidik, pasangan jidik berkandungan narkoba. Jadi tadi malam jam 11.00, jam 23.00, penyidik sudah menandatangani surat perasa penahanan. Surat perasa penahanan kepada tersangka jidik. Ini untuk masa 20 hari berdepannya. Jadi hari ini sudah dinyatakan, sudah ditahan. Dan saat ini sesuai dengan SOP, kita akan masukkan ke rutan Raku Bambul dan Petrujaya. Kita kan belum ketemu sama keluarganya, orang tuanya. Ya, kita bicarakan. Nanti saya akan kasih tahu ke teman-teman semua. Tenang aja, pasti kasih tahu. Pesannya itu hanya minta bantuan saya sebagai kuasa hukum, membantunya. Bukan kita sebagai lawyer kan sudah bisa menerjemahkan keinginan. Saya bisa membaca keinginan klien kita kan seperti apa. Dari Jakarta, Tim Wiputan Cid Brata TV, Salam Cid Brata. Selamat menikmati.